Halo parents dan teman-teman KCC, kembali lagi bersama Clev Talk dari Clev and Cranial Facial Center FKUI RSCM. Kali ini bersama saya Dr. Jessica Halim, saya ditemani oleh salah satu cranial facial surgeon yang tergabung dalam tim di CCC FKUI RSCM, yaitu Dr. Prasetya Nugraheni Kresyanti, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik konsultan karniofasial. Halo Dr. Hennie. Halo Dr. Jessica. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik Dr. Jessica. Sehat-sehat. Baik. Semoga sehat-sehat ya dok. Nah dokter, hari ini kita akan membahas mengenai komplikasi dari celah bibir dan lelangit. Topik ini sangat banyak ditanya nih dok oleh orang tua dan juga teman-teman CCC di luar sana. Dan ini juga bisa mungkin dengan menjelaskan mengenai komplikasi celah bibir dan lelangit, bisa memberikan ketenangan dan mengurangi kekhawatiran dari orang tua mengenai serangkaian tata laksana celah bibir dan lelangit. Mungkin dokter bisa menyampaikan dulu dok sedikit banyak tentang celah bibir dan lelangit dan kapan pasien bisa terdeteksi dan juga kapan sebaiknya pasien bisa mencari pertolongan dok. Oke terima kasih Dr. Jessica. Jadi celah bibir dan lelangit itu adalah adanya bibir ataupun lelangit atau keduanya yang tidak menyatu. Jadi ada beberapa jenis ya Dr. Jessica. Ada yang hanya bibirnya yang celah, ada yang hanya langit-langitnya, ada yang semuanya celah. Kemudian juga kalau pun celah ada yang komplit, yang mumpung semua, ada yang tidak komplit juga. Nah biasanya ketahuannya kapan? Nah ketahuannya itu sebetulnya saat ibu itu hamu, kemudian biasanya di trimester-trimester akhir, apabila dilakukan pemeriksaan USG, bisa terlihat juga gambaran celah, terutama celah bibir. Kalau celah lelangit mungkin agak sulit. Tapi sekali lagi kalau pemeriksaan USG ini kan tergantung dari yang melakukan. Semakin banyak pengalaman yang melakukan USG melihat gambar USG pasien celah, mungkin akan lebih mudah yang melakukan USG itu mengenali, oh ini terdapat celah bibir. Nah mungkin itu ya Dr. Jessica. Jadi bisa dikenali mulai saat masih dalam kandungan. Tapi banyak kan sih kalau pasien-pasien kita di USG M, baru tahunya saat pasien sudah lahir. Baik dok. Nah banyak juga kasus di Indonesia di mana pasien masih telah terdeteksi ya dok ya, dan juga telah tertangani. Nah mungkin parents mau tahu nih dok, apa sih sebenarnya komplikasi celah bibir dan lelangit, dan kenapa penanganan serta deteksi dini itu sangat penting? Jadi kalau kita bicara celah bibir dan celah lelangit, kenapa sih harus ditangani gitu ya Dr. Jessica ya. Jadi kalau tidak ditangani, kalau celah bibir tentunya akan ada perbedaan ya secara bentuk ya, antara anak yang dengan celah bibir, dengan anak yang tidak celah bibir. mungkin kedepannya akan menjadi minder anaknya, atau mungkin diejek oleh temen-temennya. Walaupun ada juga pasien-pasien celah bibir yang sampai dewasa, dan baik-baik saja merasa pedih juga juga ada. Jadi mungkin pertama itu ya, gangguan dari bentuk. Kemudian yang kedua adalah gangguan dari fungsi, terutama kalau memang ada celah pada lelangitnya juga. Gangguan fungsi ini adalah gangguan fungsi bicara. Jadi kalau terdapat celah pada lelangit, kemudian tidak dioperasi, biasanya bicaranya akan berbeda dengan anak yang tidak celah pada lelangit. Biasanya bicaranya menjadi senau, seperti itu. Nah, kemudian juga bicara ini tergantung dari waktu dioperasi langit-langitnya. Sama keken awal, baik sebelum dua tahun dioperasi, tentunya fungsi bicara ini juga lebih baik. Mungkin itu dokternya juga untuk komplikasi. Baik dokter, jadi tadi dokter sudah menjelaskan, dari segi anatomi, memang ada kelainan bentuk, serta dari segi fisiologis atau fungsionalnya ya dok ya. Kemudian sebenarnya challenge apa sih dok yang sering dihadapi oleh orang tua ketika menjalani proses rangkaian atau talasana celah bibir dan lelangit? Karena kan juga multi-stage ya dok? Iya. Jadi memang kalau kita operasi celah pada bibir dan lelangit itu tidak bisa satu tahap semuanya dioperasi. Jadi misalnya umur tiga bulan kita operasi celah bibirnya, sekaligus sama celah di langit-langitnya, sekaligus sama celah di businya gitu. Nah itu kita tidak melakukan itu kalau di center kita. Karena ada pertimbangan-pertimbangan kelebihan dan kekurangan kapan sih harus dioperasi bibir, kapan operasi langit-langit, kapan operasi busi gitu. Nah tantangan ya mungkin karena berkali-kali operasi tentunya orang tua akan menghadapi kecemasan, mungkin cemas ya kalau anak kita mau dioperasi ya. Mungkin cemas, mau dioperasi, nanti dioperasi lagi. Belum lagi nanti deg-degang operasi ya berhasil atau enggak. Apakah ada komplikasi dari operasi, perlu operasi ulang. Kemudian tantangan lainnya adalah mungkin bosen juga ya. Bosen untuk kontrol gitu ya. Karena biasanya kan kita evaluasi terus setiap setahun sekali. Sehingga kita bisa mendeteksi apakah ada pelainan-pelainan yang perlu diperbaiki. Dan ini jangka panjangnya enggak cuma jangka panjang satu tahun, dua tahun juga Dr. Jessica. Tapi sampai pasiennya dewasa, sampai pasiennya sesuai puberkas. Karena kita tuh mehola sih apakah pertumbuhan tangan atasnya baik atau tidak gitu. Dan kemudian tantangan lain mungkin orang tua juga akan awalnya pasti bingung ya bagaimana sih ini pasien baru lahir, baik, kemudian mau nyusu, mau onete, tapi enggak bisa, mesti diapain. Mungkin tantangannya adalah mencari informasi juga ya. Bagaimana membutuhkan minum setiap bagaimana mungkin tantangan mencari informasi ya Dr. Jessica ya. Untuk pasiennya sendiri, kalau dia sudah besar tapi belum dioperasi, kalau belum dioperasi bibirnya mungkin dia merasa mender atau mungkin menjadi bahan ejekan dari teman-temannya. atau kalau langit-langitnya tidak dioperasi karena bicara ya beda juga bisa jadi orang lain tidak mengerti apa yang dibicarakan. Sehingga ada kesulitan untuk di sekolah atau nanti saat mencari kerja juga mungkin saat interviewean cara penghargaan itu mungkin ada kesulitan. Dan bisa juga menjadi bahan ejekan juga dari teman-temannya. Kemudian kalau untuk dampak ekonomi mungkin parents juga pasti ada tantangan juga ya untuk operasi berikali ya. Nah tapi untungnya di Indonesia ini kalau untuk operasi celah bibir dan langit ini di cover oleh BPJS. Walaupun mungkin asuransi biasa banyak yang tidak meng-cover kelainan bawaan ya. Tapi semuanya di cover oleh BPJS. Itu. Kalau misalnya nggak mau pakai BPJS ya bisa juga dengan membayar tunai ya. Tapi tentunya parents juga mesti membuat perencanaan keuangan juga kali ya. Kalau kita kan biasanya bikin perencanaan keuangan untuk anak masuk SD bayar uang sekolah masuk SMP-SMA. Nah ini ada ekstra lagi untuk biaya-biaya operasinya. Mungkin gitu. baik dokter. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Nah mungkin pertanyaan terakhir dok yang paling sering dikhawatirkan oleh orang tua. Apakah anak saya dapat menjadi anak normal seperti biasanya dan dapat beraktifitas normal setelah melakukan operasi dok? Ya. Ya pasti harapannya semua orang tua adalah anaknya akan bisa menjadi normal ya. Tapi normal non-mormon itu kan sebetulnya relatif ya Dr. Jessica ya. Ada yang gak dioperasi juga fine-fine aja happy-happy aja gitu. Iya kan. Tapi kembali lagi kita memberikan upaya yang semaksimal mungkin ya usaha-usaha semaksimal mungkin supaya anak-anak kita bisa menjadi baik ya gitu. Jadi artinya kita operasi supaya penampilannya atau bentuknya baik fungsinya juga baik. Nah untuk mencapai normal itu memang sebaiknya operasi dikerjakan sesuai dengan timing of surgery-nya sesuai waktunya. Misalnya untuk operasi bibir janganlah dioperasi waktu baru lahir langsung dioperasi. Karena biasanya kalau di CCC kita masih menganut rule of time. Jadi tunggu sampai umurnya 10 minggu beratnya sudah lebih dari 50 gram seperti itu. Dan itu semua ada alasannya penampilannya. Operasi langit-langit ada juga timing-nya dan itu semua juga ada alasannya. Jadi sebisa mungkin kita ikuti protokol-protokol yang sudah disiapkan oleh masing-masing center. Mungkin begitu ya Dutupi Sipa ya. Baik, Sopter. Jadi memang outcome-nya tergantung pada timing operasi juga dan juga perawatan serta komitmen orang tua mengenai perawatan dan patah anaknya ya dok ya. Dan support dari orang tuanya juga ya Rizur Jessica ya. Iya benar. Iya gimana ya orang tua itu sangat memegang peranan penting untuk pertumbuhan si anak ini baik secara fisik maupun secara psikologis ya. Jadi anaknya perlu support orang tua dan sebenarnya orang tua juga perlu support dari keluarganya ya dok ya. Karena anaknya masih kecil juga. Iya betul. Jadi harus kompak lah semuanya gitu ya dari terjadi kompak antara pasien dengan keluarga orang tua dengan keluarga dan dengan dokter dengan pasien dan keluarga pasien juga masih kompak ya dok. Benar banget dok. Baik, terima kasih atas penjelasannya hari ini mengenai komplikasi dari celah bibir dan langit semoga parents dan teman-teman CCC di luar sana semakin mengerti dan memahami serta dapat ya membantu teman-temannya atau kenalannya yang memiliki kasus serupa untuk bisa dideteksi dan ditata laksana dengan lebih dini ya dok ya. Iya. Baik, terima kasih dokter atas waktunya hari ini. Semoga sehat selalu untuk dokter dan semuanya juga. Amin. Oke, selamat siang dokter. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.